Pemirsa remaja yang melakukan tawuran di bulan Ramadhan diambuk masa karena meresahkan warga. Pelaku menggunakan senjata tajam untuk saling menyerang lawannya. Dari video amatir ini, warga mengejar para remaja yang terlibat tawuran di jalan lubuk buaya kota Padang, Sumatera Barat. Remaja yang tertangkap dikroyok warga hingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Hampir setiap hari menjelang berbuka puasa, dua kelompok remaja sering terlibat tawuran dengan membawa senjata tajam dan saling melukai. Tawuran membuat tersah warga karena mengganggu lalu lintas dan kegiatan menjelang berbuka puasa. Polisi mengamankan seorang remaja yang ditangkap warga dan menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, remaja yang ditangkap warga mengaku sebagai anggota Geng Liberti atau Libas Berani Mati. Masing-masing anggota selalu membawa senjata tajam untuk saling menyerang dengan kelompok remaja lain. Pelaku tawuran terancam hukuman 10 tahun penjara karena melanggar undang-undang darurat. Polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam yang ditemukan di Jalan Lubuk, Buaya. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AI News, melaporkan.